Emok, oh itu guys, keliatan guys, damage aku Halo guys Waaay Waaay Oke deh guys, jadi di video kali ini Bang Jopo mau ngajakin kalian Untuk lanjutin lagi main Gary Mode Karena udah lama banget kita gak main Gary Mode ya Terakhir itu kita battle siapa lawan siapa juga Bang Jopo lupa deh Mungkin kalian bisa search sendiri ya di Youtube Kalian bisa search video-video lamanya Bang Jopo main Gary Mode Dengan kata kunci Bang Jopo Game Mode Nanti bakal keluar tuh semua battle-battle yang Bang Jopo pernah bikin di Gary Mode Tapi di video kali ini Bang Jopo gak mau melakukan battle Karena Bang Jopo mau showcase aja sih NPC-NPC Trevor Henderson yang baru Kalau di Roblox kita udah melakukan showcase Sekarang giliran kita lihat yang versi Gary Mode Karena bentuknya pasti lebih realistis dan lebih mantap Yaudah deh, langsung saja kita mulai main gamenya Mantap! Sebelum boleh pastikan kalian kasih like dulu video ini Subscribe buat temen-temen yang belum Jangan lupa dihubungi loncengnya juga Supaya kalian gak ketinggalan kalau Bang Jopo upload video baru Oke, kita langsung saja buka ini ya Eh, bentar-bentar-bentar Ini gimana cara baliknya nih Oh, ini Bang Jopo pasang kamera disini guys Kita taruh dulu ya kameranya Sekarang kita mau coba Spawn NPC-NPC Trevor Henderson ini ya Disini ada banyak banget guys yang baru guys Ini disini ada Anzius Dock Anzius Dock ini kita udah pernah kalau Kita udah pernah lihat versi Roblox-nya ya Kita coba lihat disini bentuknya kayak gimana guys Wow! Ini bentuknya sangat-sangat kurus sekali guys Dia mengendap-endap mencari mangsa Dan kalau dia ngeliat Bang Jopo kayaknya Kayaknya Dia jinak guys Bang Jopo gak diapapain guys Wow! Coba-coba kita tembak ya Kita coba tembak ini Anzius Dock ya Oh! 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 Marah dia! Marah dia! Bang Jopo tembak-tembak marah Bang Jopo dimakan Kita balikin aja dia guys Kita balikin dia ya guys Kita agak lama itu kalau mau hajar dia sampai meninggoy guys Sekarang kita bakal coba Ngeliat Anzius Dock Nah ini Anzius Dock juga nih Oh! Kalau yang ini versi killer guys Ini dia versi killer ya guys Eh kita tembak nih Kamu meninggoy nih kamu Ternyata dia terlalu OP guys Bang Jopo gak bisa ngelawan dia guys Ya sudah Kalau gitu kita balikin aja dia ya Anzius Dock Ternyata dia benar-benar galak guys Selanjutnya NPC ketiga ini adalah NPC yang paling Bang Jopo kagumi guys Di Trevor Henderson Karena ukurannya benar-benar luar biasa Gede banget guys Kalian bisa lihat disini ya Namanya Behemoth Eh kita bakal spawn dia ya Guys! Wah! Bacu pun gak jakin Ini gede banget dong Waduh 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 Guys kita bakal terbang guys Kita bakal terbang guys Guys ini mapnya sampai gak cukup nampung dia guys Saking gedenya ini Itu apa guys? Di sebelah sana guys Itu guys Itu di sebelah sana ada Waduh ini kayaknya kita salah map guys Bacu pun di mana Oke guys Bang Jopo udah ganti map ini Di map yang lebih luas Moga-moga ini mapnya Cukup untuk menampung Behemoth ya guys Kita bakal spawn di sebelah sana guys Wow! Itu guys kalian bisa lihat guys Gigi-ginya gede banget dong Wow! 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 Mana dia guys? Eh! Eh! Dia ngilang kemana guys? Hah! Eh! Behemothnya ngilang kemana guys? Guys! Behemothnya ilang guys? Apa jangan-jangan dia masuk ke dalam tanah ya guys? Coba-coba-coba Bang Jopo spawn ulang ya guys Bang Jopo bakal coba spawn ulang Behemothnya Ah! Dia bakal keluar dari tanah Ya kan? Tuh! Dia keluar terus dia Kenapaan guys? Oh dia bingung guys Gabut guys dia guys Coba kita lihat ya guys mukanya guys Oh! Ini untuk melihat penampakannya Bener-bener susah guys Bener-bener gede ini guys Lihat guys kalian bisa lihat guys ini Spongebob kayaknya Seukuran matanya lebih gede matanya guys Tuh guys giginya bener-bener gede guys Bener-bener gede guys Tuh guys matanya gede banget guys Coba kita deketin ke mulutnya guys Kira-kira kita bakal dimakan gak guys? Kita coba masuk ya Misi-misi-misi Misi Kita masuk ke dalam mulutnya Behemoth guys Giginya guys Giginya sama Spongebob Lebih gede giginya Behemoth guys Oke misi numpang lewat ya Numpang lewat om Behemoth Oh dia gak gigit Bang Cupu tapi ya Darahnya disini ada berapa guys? Darahnya 1 juta guys Ini kalau kita battle lawan Hulk Kira-kira menang siapa ya? Bang Cupu penasaran guys Tapi kali ini kan kita gak battle guys Kita cuma showcase doang ya Tapi kalau kalian mau Bang Cupu melakukan battle Silahkan kalian komen di bawah ya Jangan lupa di like juga videonya guys Oke Kita bakal skip ini Behemoth Karena kita udah liat Oke sekarang kita bakal coba keluarin Trevor Henderson NPC yang keempat namanya Big Charlie Wah ini bentuknya serem guys Bentuknya serem tapi gak tau ini Segede apa ukurannya guys Kita coba keluar dulu Oh ternyata gak terlalu gede guys Ini Big Charlie guys Coba-coba kita deketin ya guys Apakah dia Ganas guys Kayaknya enggak guys Ini bentuknya mungkin seperti kambing ya guys Coba kita tembak guys Coba kita tembak Gila-gila dia marah gak kalau kita tembak sih Eh disini kamu Kambing Kambing Woy kambing Kambing Diam aja guys dia guys Ini ternyata dia Tadi Bang Cupu baru mau bilang Ini kambing jinak Eh langsung digigit sama dia guys Yaudah kita coba lanjut lagi Disini ada Bird Watcher Oh Bird Watcher ini Bang Cupu udah pernah liat yang versi Robloxnya Dia tuh kalau gak salah Tinggi Banget guys Kita bakal liat Penampakannya Bird Watcher di versi Gary Mode ini ya guys Kita langsung spawn aja Kita spawn sebelah mana guys Sebelah sana ya guys Wow Bener kan guys Bener kata Bang Cupu Dia sangat-sangat tinggi guys Ini dia ada kayak jenggot-jenggotnya gitu Mirip sama D17 ya guys D17 atau Breaking News dah D17 kayaknya yang ada jenggot ya Nah disini jenggotnya Tapi dia putih guys Mungkin dia udah tua guys Jadi Jenggotnya Jadi berwarna putih Seperti kuban ya guys Meanwhile Wow Dia ngejar Bang Cupu guys Dia ngejar Bang Cupu guys Ternyata dia marah juga Kalau kita sakiti guys Kabur-kabur-kabur-kabur Kabur-kabur-kabur Kabur-kabur Ah disini Weee Weee Wow 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 Dia tepat di atas kita guys Oh Oh Hahaha Kamu gak bisa ngeliat Bang Cupu Hahaha Ya sudah ya sudah Kita balikin aja deh Bird Watcher ya Oke 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 Dia udah ngilang guys Kita coba spawn yang lain ya guys Itu dia penampakan Bird Watcher Bener-bener tinggi Dan dia bakal marah Kalau kita sakiti guys Oke Kita bakal lanjut lagi Disini ada namanya Bones Ward Ini apa ini Coba kita spawn guys Spawnnya agak jauh ya guys Supaya dia gak ngejar-ngejar Bang Cupu guys Bang Cupu Malas kalau dikejar-kejar Wow Ini bentuknya Kayak yang tadi Yang pertama ya guys Namanya Anxious Dog Tapi kalau ini dia Tongkorak guys Mana dia Oh tuh tuh di bawah guys Tangkorak guys Bentuknya sangat-sangat aneh ya guys Tapi dia gak punya tangan sih guys Aduh Aduh Bang Cupu mau foto selfie sama dia Tapi dia mau makan Bang Cupu Sudah gak jadi deh Gak jadi gak jadi gak jadi Sudah-sudah Kita balikin aja guys Weh Weh Bang Cupu Mau balikin dia Malah spawn satu lagi dong Tuh-tuh guys Penampakannya guys Kayak gitu guys Ternyata guys Jadi kepalanya tuh Kayak ada Dua atau tiga tuh ya Tapi dia Numpuk jadi satu tuh Itu dia jalannya Pake tangan Dan dia gak punya kaki guys Ya sudah Kita balikin guys Kita langsung lanjut Ke Bridgeworm Bridgeworm ini Bang Cupu Udah sering ketemu Di Scary Elevator Sama Di Trevor Henderson Versi Roblox guys Tapi kita bakal lihat Penampakan versi Gary Motenya guys Kita coba lihat disini ya guys Oh ternyata Gak sebesar yang lain ya guys Ini dia Bentuknya kecil Tapi ya dia agresif sih guys Oh Jadi dia Mulutnya itu sangat-sangat Lebar sekali ya guys Kalau mau makan bocil itu Dia ngebuka dulu Kalau udah masuk bocilnya baru Kok Kita coba tembak dulu guys Coba tembak ya Sini kamu Oh 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 Mana ya Kok Kok gak ada darahnya guys Mana guys Wah Dia larinya kenceng guys Nah Sini guys Tembak Oh itu guys Kerenceng guys Damaging It was at this moment That he knew He f*** up Wow Mukanya serem banget guys Spongebob langsung dikunyah ya Dia ngukbang Spongebob guys Rupanya guys Waduh masih ada sisanya tuh Spongebob Sudah Kita balikin saja Kita bakal coba Mob selanjutnya Kita bakal lanjut ke Costumen ini udah Country road ini Bang Jepo lupa Coba kita lihat dulu ya Country road Oh country road udah Jadi ada dua ya Country road ini Dia ada yang bentuknya Kayak gini Tapi ada yang bentuknya Dia menyerupai manusia Tapi dia bisa berubah Menjadi Makhluk jelek Kayak gini guys Bang Jepo kasih tau Sama kalian ya Ini nih 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 Namanya country road Creature human Nih Bang Jepo bakal spawn dia Nah Itu bentuknya Kayak manusia Tapi dia bisa berubah Menjadi Makhluk yang sangat Menyeramkan guys Kalian bisa lihat nih guys Coba ya Bang Jepo turun ya Nih Bukan Mbak Jepo bener gak Bener kan Mbak Jepo bener kan Dimakan sama dia dong Coba kita ulang sekali lagi guys Kita ulang sekali lagi guys Ini bener-bener Epic moment guys Jadi Perubahan dari manusia Berubah Menjadi Country road ya Country road atau apa itu namanya Country road ya Oke Bang Jepo bakal Hilangin dulu dia Wah Guys Dia bisa berubah menjadi Spongebob dong He Bentar-bentar Kok dia bisa jadi Spongebob juga dong Tuh guys Nih guys Coba guys Kalian bisa lihat guys Nih guys Wah Ada dua Spongebob Bener guys Tuh Tuh Spongebobnya baik Kalau itu dia Country road guys Yaudah Yaudah kita ilangin aja deh Kita ilangin aja Mana tadi Tuh gak bisa diilangin Jangan-jangan Oh gak bisa diilangin guys Dia gak bisa diilangin guys Dia udah bertransformasi Jadi Spongebob Jadi Bang Jepo gak bisa ilangin guys Tuh Dia mau dateng kan Kabur aja dah Kabur aja dah Yaudah Kita bakal lanjut ya Kita bakal lanjut NPC yang keberapa Nih Gak tau lah Kita langsung aja Disini Ada namanya Forgotten Baby Forgotten Baby Ini adalah bayi Tapi mukanya Kayak setan dong Karena jelek banget Dan bener-bener Menyeramkan guys Jadi sampe Orang tuanya Melupakan dia Makanya Namanya Forgotten Baby Kita coba Liat aja disini Oh Tuh guys Bentuknya emang Serem sih guys Tuh guys Ini kayak tuyul guys Wah Malah gelut dong Wah gelut guys Gelut dia guys Ini malah mereka Bertarung dong Ayo-ayo Makan tuh Makan tuh Waduh Ini ternyata Mereka sama-sama kuat guys Yaudah Bang Cupu bantuin aja Ini kita hajar aja nih Hajar Waduh Ini gak meninggoy-meninggoy Ini kayaknya Bang Cupu Bakal keluarin Nukril aja nih Mana ya Senjatanya Bang Cupu yang nukril Itu sebelah mana ya Bang Cupu punya deh Tapi Bang Cupu lupa Oh yang ini guys Kayaknya guys Ya bener yang ini guys Bang Cupu bakal keluarin ini ya Mana dia Oh itu-itu-itu guys Kita bakal coba angkat dulu guys Hop Hop Nah sini kamu Zoom Kita coba lanjut ya Ini kita masih banyak sebenarnya Kita mungkin coba satu Creature lagi ya Kita bakal coba Ini apa ini Ghost Pig Wow Ghost Pig ini hantu babi guys Ini mungkin yang kayak Ketangkep di Bekasi itu ya guys Babi ngepet guys Coba kita lihat ya Ghost Pig ini namanya guys Mana dia Mana weh Gak keliatan Mana Guys Dia gak keliatan guys Tuh 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 Dia gak keliatan Tapi tadi bisa ngigit Bang Cupu dong Mana-mana-mana Tuh 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 Wah ini bener gak Ini babi ngepet gak Bang Tuh 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 Beneran guys Wah Ternyata ya Babi ngepet itu Ternyata bukan Mid itu ya Bukan isapan jempol Ternyata sangat nyata Dan real guys Disini ada babi ngepet Di Gary mode guys Dia suka jahil guys Dia ngilang-ngilang Terus dia Mukul-mukul kita guys Ya sudah kita balikin aja guys Oke kita balik kesini guys Oke deh guys Sampai disini dulu Video kali ini Bang Cupu nge-showcase NPC-NPC Trevor Henderson Masih banyak NPC-NPC Trevor Henderson Yang belum Bang Cupu Liatin ke kalian ya Jadi kalau kalian suka Dengan video ini Boleh kasih like yang banyak Di video ini ya Nanti kalau like-nya banyak Kita bakal lanjutin lagi Untuk nge-showcase NPC-NPC Terbaru Dari Trevor Henderson Thank you banget Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Ciao